selamat menikmati selamat menikmati kalau dinamika itu yang kemudian menimbulkan efek kontraproduktif tentu tidak kita inginkan kita pernah mengalami dinamika naik turun hubungan Islam dengan Indonesia dari mulai tahun 1945 itu kemudian bisa surut pelan-pelan tahun 1984 ketika Ormas-Omas Islam menerima dasar negara Pancasila tapi kita tentu tidak lupa juga ketika terjadi keadaan di mana pemerintah itu menganggap Umat Islam itu musuh terutama Ormas-Omas Islam ataupun Partai Islam itu pernah terjadi kita tidak lupa peristiwa rekayasa komando jihad dan lain-lain kemudian peristiwa Tanjung Priok dan lain-lain yang sebetulnya itu tidak perlu terjadi nah itu yang menurut saya harus kita cegah sekarang ada kecenderungan ke arah sana samar-samar nah ini ketika samar-samar harus kita cegah jangan sampai malah jadi jelas samar-samar ini akhirnya timbul kembali kita kembali kepada masalah yang lalu itu sangat tidak positif bagi negara Indonesia jangan sampai mengulang sejarah yang sama saya memakai istilah perpaduan keislaman keindonesiaan dan keislaman sekarang ini kita keterpaduan itu sangat terasa jangan sampai ini kemudian kita kurangi sebab bagi saya persatuan Indonesia faktor utamanya itu keterpaduan antara Indonesia dan Islam ya dan itu yang disampaikan atau pesan-pesan dari Gus Olah melalui buku ini ya sebetulnya itu salah satu aspek saja ya tulisan saya macam-macam ya saya setiap minggu saya menulis di koran pelita kemudian saya suka menulis juga di Kompas, Republika, Jawa Po, Sarihan Bangsa dan macam-macam gitu itu salah satu tapi itu saya pikir saya anggap itu yang saat ini penting ya jadi jangan sampai merasa ada kan ada ungkapan saya adalah bangsa Indonesia yang beragama Islam bukan orang Islam yang berbangsa Indonesia kenapa sih harus ada ungkapan seperti itu? mestinya kan saya orang Islam yang berbangsa Indonesia sekaligus orang bangsa Indonesia yang beragama Islam tidak perlu dipertentangkan tidak perlu dahudukan salah satu ini kan sama dengan memilih bapak sama ibu ketika mau cerai apa Indonesia mau cerai kan? ya oke buku ini merupakan ikhtiar dari agar jangan sampai sesuatu yang sudah padu tadi kemudian bisa bercerai berat begitu Gus Olah ya baik Pak Mirsa hari ini juga tanggal 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional yang tahun ini diperingati untuk ketiga kalinya Gus Olah ya ketiga kalinya Pak kedua kalinya ya kedua kalinya Insya Allah dengan yang pertama ya dengan yang pertama karena sudah tiga tahun pemerintahan Joko Yusuf kalah bicara Hari Santri tentu tidak lepas dari resolusi jihad begitu Gus Olah ada pesan untuk generasi milenial kita? sebetulnya berbeda itu Hari Santri kan datangnya belakangan ya Hari Santri bisa kapan saja gitu oke tanggalnya itu tadi? nah tanggalnya ya oke jadi ini kan resolusi jihad nah bagi saya resul jihad itu juga bentuk dari keterpaduan Islam dan Indonesia bayangkan itu Indonesia baru berdiri beberapa bulan itu kemudian mengancami mengalami ancaman Indonesia ini akan di kembali di jajah oleh Belanda gitu kan dan itu terjadi titik apa krisisnya itu titik kritisnya itu di Surabaya nah kemudian ulama-ulama NU di bawah Kihasim Ash'ari memfatwarkan atau mengeluarkan resolusi jihad dengan dasar itu maka puluhan ribu pemuda Islam berbondong-bondong ke Surabaya apakah mereka cinta Indonesia? belum waktu itu oke yang ada cinta Islam karena baru merdeka ya baru proklamasi jadi waktu itu Indonesia belum merasok ke dalam jiwa kita Islam yang sudah merasok sekarang dua-duanya merasok makanya tidak bisa tidak tuh ya harus kita jaga kedua-duanya ke Indonesia dan ke Islam pesan untuk generasi milenial Gusola bertepatan dengan resolusi jihad ataupun juga hari santri ya generasi milenial ini terus terang saja saya tidak begitu banyak mengenal ya cuma mereka memang lebih terbuka mereka lebih cepat memperoleh informasi dan ini harus hati-hati mereka tidak boleh sekali lagi mempertentangkan ke Indonesia dan ke Islaman contoh yang paling mencoba kemarin ketika pemilihan gubernur DKI itu terasa sekali Islam dan Indonesia dipertentangkan ada yang mengatakan yang yang tidak memilih Ahok itu berarti anti Pancasila anti toleransi anti kebindekaan tidak betul tapi sebaliknya juga tidak betul orang yang memilih Ahok itu muslim memilih Ahok itu bukan muslim lagi tidak betul terserah masing-masing saya saya termasuk yang meyakini bahwa tidak boleh umat Islam memilih pemimpin non muslim kecuali memang tidak ada pilihan lain dan itu insya Allah tidak akan terjadi di Jawa Timur oh tidak sekarang kan dua-duanya Islam dua-duanya NU nah kita pilih yang lebih baik yang lebih baik itu yang lebih cerdas yang lebih mampu memimpin yang lebih amanah yang lebih jujur itu saja dan pengalaman juga perlu? pengalaman itu kan nama lain dari kesalahan kita juga dari pengalaman itu rekam jejak kita bisa membedakan mana yang lebih baik mana yang tidak baik, gue sholat terima kasih untuk wawancara pagi hari ini dan pemirsa Suara Mesim TV demikian wawancara kita bersama K. Haji Salahuddin Wahid dalam bedah buku dan launching pemikiran beliau di Surabaya Assalamualaikum Wr. Wb